Intro Muhammad Jahri, Kabiro SKU Sergap Buser Lampung Timur melakukan kunjungan ke Bandar Lampung untuk mengikuti acara kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan konsultasi publik penyiapan permenturunan peraturan pemerintah tersebut Tanggal 6 Juli tahun 2023 Keluhan nelayan dan petani budidaya air payau terkait masalah pendangkalan di muara sungai yang membuat masyarakat sangat menderita merupakan salah satu alasan mengapa pengelolaan sedimen laut perlu mendapat perhatian secara serius oleh pemerintah yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah tersebut diharapkan akan dapat memberi solusi atas masalah sedimentasi di laut yang selama ini menghambat aktivitas masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya ikan Acara diselenggarakan di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung Provinsi Lampung Acara dihadiri oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Direktorat Jenderal Kelautan dan Penataan Ruang Laut Direkorat Jenderal Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Laut Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait Provinsi Lampung Non-Governmental Organization NGO dan Pelaku Usaha Guna memastikan laut tetap terjaga Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Disebutkan bahwa pelaku usaha Dalam melakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut Wajib menjamin dan memperhatikan sejumlah hal Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga laut tetap lestari dan sehat Serta memastikan para pelaku usaha mematuhi aturan perundangan Dari hasil pemetaan nelayan Aslinya sedimentasi itu bermanfaat bagi nelayan bahwa sedimentasi di laut Bisa menjadi penahan abrasi hutan mangrove Pelindung dari ombak ataupun pemecah ombak Tempat pengembang biakan habitat laut Tempat perlindungan alat usaha nelayan Sedimentasi juga merupakan tempat berlindung atau pelabuhan kapal nelayan Dan sebagai pusat mata pencaharian para nelayan Kegiatan sosialisasi ini sangat diharapkan oleh rakyat Khususnya rakyat Desa Karya Makmur dan Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Yang telah menderita selama bertahun-tahun dengan adanya pendangkalan muara sungai Peraturan pemerintah dibuat untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Namun diharapkan dalam pelaksanaan peraturan tersebut Diawasi oleh pemerintah dan dinas terkait dengan ketat dan memberikan sanksi Agar peraturan tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Diharapkan pemerintah dapat menimbang dan membedakan mana kepentingan masyarakat banyak Dan mana yang merusak untuk kepentingan pribadi Pemerintah diharapkan untuk turun ke lapangan mengawasi Dan meninjau langsung serta duduk bersama dengan masyarakat adalah jalan yang terbaik Agar dapat melihat dan mendengarkan keluh kesah nelayan secara langsung Ujar salah satu peserta acara tersebut Selamat siang ya Pak Untuk kegiatan hari ini apa Pak hasilnya Pak? Untuk kegiatan hari ini Ini kan kita mencari masukan Pak Dari teman-teman semua Untuk ya disini bagaimana kita membuat ya Bahwa apa yang disosialisasikan nanti ya Itu kalau misalnya ingin diterapkan itu hal-hal apa yang harus diperhatikan betul ya Ada amanah dari masyarakat Labuan Maringga Pak Pertanian tambak sama nelayan yang dimuara Itu tentang keluh kesah mereka bagaimana Pak untuk tindakan ke depannya Pak? Ya itu nanti masukan ya Tadi kita bahas di tim kajian Tapi ada tanggapan dari pemerintah ya Pak ya? Ya Oke makasih ya Pak ya Dari Bandar Lampung Muhammad Jahri Tim Redaksi Televisi Sergap Buser mengabarkan Terima kasih telah menonton!